Pemirsa seorang balita di Subang, Jawa Barat diduga menderita penyakit langka, kondisi seluruh badan bersisik dan gatal sepanjang hari. Di usia 4 tahun, balita tersebut belum bisa berjalan, sementara orang tuanya hanya buruh nelayan dan kesulitan ekonomi. Bidan Desa dan Babinkam Tipmas, Desa Pantimban, Kejamaatan Pusaka Negara, Subang, mendatangi kediaman Elisa, balita berusia 4 tahun. Anak tunggal pasangan Rudy dan Yuyun ini diduga mengidap penyakit harlequin ichthyosis yang disebabkan oleh mutasi gen. Kejalanya khas, berupa sisik yang tebal di sekujur kulit. Namun, karena keterbatasan biaya, orang tua Elisa hanya bisa mengobatinya menggunakan krim kulit untuk mengurangi rasa gatal. Di usianya yang mengijak 4 tahun, Elisa pun belum bisa berjalan. Keluarga berharap pemerintah atau dermawan dapat membantu pengobatan anaknya. Pasalnya, pekerjaan ayahnya sebagai buruh nelayan tidak mencukupi untuk berobat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, INews melaporkan.